Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya selaku Ketua Program Studi Aquakultur PSDKU Universitas Erangga Banyuwangi Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan informasi terkait dengan Prodi Aquakultur PSDKU Universitas Erangga Banyuwangi Program Studi Aquakultur PSDKU Universitas Erangga Banyuwangi Posisi kami ada di Jalan Wijaya Kusuma 113, Cungking, Mojo Panggung, Kecepatan Giri, Kabupaten Banyuwangi Program Studi Aquakultur PSDKU Universitas Erangga Banyuwangi Kami ada di sini tahun 2014, tepatnya 24 Juli sesuai dengan keputusan Menteri saat itu Dan namanya adalah PDD, Program Studi di luar Bumi Sili Pada tahun 2017, peraturan Menristek Dikti nomor 1 tahun 2017 Nama PDD berubah menjadi Program Studi di luar Kampus Utama PSDKU Banyuwangi Sehingga saya sampaikan di awal PSDKU adalah Program Studi di luar Kampus Utama Perlu diketahui bahwa kami adalah Prodi Mandat Artinya kami ada di Banyuwangi Sesuai dengan keputusan di atas Bahwa kami satu dari empat Prodi yang Prodi dari Universitas Erangga yang ada di Banyuwangi Atas keputusan Menteri tahun di tahun 2014 Selain Prodi Aquakultur ada Kesehatan Masyarakat Akutansi ke dokteran hewan Prodi Mandat ini merupakan inisiasi dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Kemudian dari keputusan Menteri Ditunjuklah Universitas Erangga Dapat ada Prodi-nya yang ditugaskan di Banyuwangi Dan dari kajian Pemerintah Kabupaten dengan Universitas Erangga Salah satu Prodi yang siap adalah Prodi Aquakultur Termasuk terkait dengan potensi wilayah Banyuwangi Di mana Banyuwangi potensi perikanan yang luar biasa Sehingga yang sesuai antara lain adalah Prodi yang ada di Fakultas Perikanan dan Kelautan Dan tentunya untuk mandat Fakultasnya pun tentunya menjadi perhatian Terkait dengan Fakultas yang mampu siap untuk menjadi induk dari Prodi Mandat yang ada di Banyuwangi Dan Prodi ketahui bahwa Fakultas Perikanan dan Kelautan Prodi Aquakultur di Surabaya Itu juga merupakan Prodi Unggul Akreditasi A dan sudah terakreditasi selain Akreditasi nasional dari BANPT Juga terakreditasi internasional Aun asin Sehingga kurikulum kami Sebetulnya sama halnya di Surabaya Mengacu seperti di Surabaya Kami Mengikuti Surabaya Sehingga kurikulum kami Kurikulum yang tentunya sudah Terakreditasi baik nasional maupun internasional Termasuk di dalamnya adalah sistem Dalam proses pembelajaran Program Sudi Aquakultur PSDKU Universitas Terangga Banyuwangi Telah terakreditasi BANPT 2018 Kami mengajukan akreditasi Dan tentunya akreditasi kami ajukan sebelum mahasiswa lulus Angkatan pertama lulus Sehingga tentunya kami juga memperhatikan mahasiswa sebelum lulus Tentunya Prodi harus terakreditasi Sehingga lulusan itu menjadi legal Dan tentunya sebagai Prodi awal pertama Saat itu kami juga belum ada lulusan Sehingga kami sudah pada posisi nilai maksimal Dan saat itu sama halnya Saya yakin dengan Prodi-Prodi baru Maksimal pasti B Tapi yang menarik terkait dengan Prodi kami Prodi PSDKU adalah Prodi percontohan nasional Karena Aquakultur di antara 4 Prodi ini adalah Prodi yang melaksanakan akreditasi pertama di Indonesia Dan saat lalu sebelum pandemi Kami menjadi rujukan Sudi banding dari PSDKU-PSDKU di seluruh Indonesia Yang menjadi percontohan bagaimana menjalankan Prodi PSDKU Sampai proses akreditasi dan berjalannya Yang saat ini sudah ada lulusan-lulusan Dan berjalan baik dengan baik Sehingga kami menjadi merujukan terkait dengan Prodi-Prodi PSDKU di seluruh Indonesia Prodi aquakultur Merupakan Atau Prodi kami Sebelumnya adalah budidaya perairan Tapi terkait dengan Nomenklatur penataan program studi Prodi yang semula budidaya perairan Secara nasional Ditata menjadi Prodi aquakultur Tapi artinya adalah budidaya Tentunya terkait dengan budidaya Kita melihat potensi budidaya ikan di Indonesia Kita ketahui bersama bahwa Budidaya adalah satu sektor yang Menguntungkan Karena Indonesia posisi di tingkat dunia Indonesia Perikanan Peringkat kedua dari penangkapan Kemudian Perikanan budidaya pada urutan keempat Sehingga potensi Indonesia terkait dengan Perikanan Cukup dipandang di tingkat Internasional atau tingkat dunia Kemudian informasi terkait dengan Potensi Indonesia Dalam sektor produksi budidaya Dari informasi KKP Terbesar di dunia Ada Yang produksi yang diperkirakan Bisa mencapai 100 juta ton per tahun Hanya saja terkait dengan Pemanfaatan Hingga kini kita hanya masih 16% dari 100 juta ton Sehingga ini adalah Merupakan potensi Indonesia terkait dengan Sektor budidaya Target produksi perikanan pun Pada kondisi Pandemi ini Luar biasa Di kalah sektor-sektor lain Terjadi penurunan Sektor budidaya Menjadi target yang Meningkat Ada peningkatan 1,03 juta ton Target produksi yang awalnya 19,44 Saat ini 19,47 Artinya Potensi kegiatan budidaya Luar biasa Dengan kondisi saat ini Masih Eksis Dan mungkin Terkait dengan Sektor Pangan Itu menjadi perhatian Tentunya Pandemi covid Penurunan Ekonomi Tapi sektor perikanan Budidaya Merupakan Prime over Atau leading sector Atau sektor unggulan Atau sektor penggerak Yang dapat Menjadi kebangkitan Ekonomi masyarakat Sehingga Artinya Potensi Kegiatan Budidaya Menjadi Kegiatan yang Luar biasa Penting Dan tentunya Prodi kita Adalah Prodi yang menunjang Terkait dengan Potensi budidaya Ikan di Indonesia Kami ada Delapan Staff Dosen Yang Saat ini Stay di Banyuwangi Dan terus meningkat Setiap tahun Penambahan Dosen Tapi dengan Berdelapan ini Kami juga Sesuai dengan Prodi mandat Kami disupport Dosen-dosen profesional Yang ada di Surabaya Dosen-dosen Yang kompeten Terkait dengan Bidang periklanan Ada di Surabaya Untuk mensupport kami Dari delapan Dosen yang ada Disini Dan saat ini Kami berjalan lancar Dan Berkait dengan SDM profesional Kami terpenuhi Kegiatan Proses belajar Mengajar kami Berjalan lancar Visi Prodi akuakultur Menjadi Program studi Yang mandiri Inovatif Di akuis Secara nasional Dan internasional Serta memiliki Keunggulan Dalam bidang Akwakultur Berbasis pada Potensi lokal Khususnya Kesehatan ikan Dan lingkungan Perairan Yang berdasarkan Moral agama Ini adalah Visi kami Dan terkait dengan Potensi lokal ini Salah masuk Visi kami Dan Tentunya Sangat sesuai Dengan potensi Yang ada di Banyuwangi Sebagai sentral Perikanan Sentral perikanan Budidaya Nasional Sehingga Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar kami Sangat Terbantu Dengan potensi Potensi Yang ada di Banyuwangi Kami leluasa Bisa mengeksplorasi Baik budidaya Tawar Payo Laut Kegiatan Kegiatan Budidaya Budidaya Pengolahan Penangkapan Itu kami Mahasiswa Ada di Mahasiswa kami Sangat Dimudahkan Dengan Posisi kami Yang ada di Banyuwangi Fasilitas Prodi Akwakultur PSDKU Fasilitas Utama Perpustakaan Kolam Pendidikan Laboratorium Biologi Anatomi Nutrisi Pakan Instrumen Laboratorium Basah Kemudian Ada lagi Marine Station Marine Station Merupakan Laboratorium Yang Dibangun Universitas Erlangga Dan Ternyata Pada Pembangunan Ada Di Banyuwangi Sehingga Tentunya Prodi Akwakultur PSDKU Universitas Erlangga Banyuwangi Yang Posisi kami Ada di Banyuwangi Tentunya Sangat Diuntungkan Karena Marine Ada Di Kota Banyuwangi Di Kabupaten Banyuwangi Selain Ini Tentunya Aktivitas Mahasiswa Didukung Sarana Olahraga Sarana Pertemuan Dan Kami Bisa Memanfaatkan Beberapa Sarana Yang Dimiliki Dari Kabupaten Termasuk Kolam Ikan Tentunya Kabupaten Ada Dinas Perikanan Dimana Dinas Perikanan Itu Memiliki Laboratorium Memiliki Balai-balai Budidaya Dan Kami Dapat Memanfaatkan Secara Maksimal Untuk Kegiatan Proses Pembelajaran Pembelajaran Kami Adik-adik Mulai Praktikum Penelitian Dan Magang Untuk Memperoleh Kesempatan Untuk Praktek Langsung Pada Biasanya Pada Semester Semester Libur Semester Adik-adik Bisa Memanfaatkan Potensi-potensi Kita Yang Ada Di Banyuwangi Biasiswa Kami Juga Banyak Ada Adik Yang Membutuhkan Biasiswa Kami Fasilitasi Biasiswa Biasiswa Yang Memungkinkan Membantu Apabila Ada Permasalahan Terkait dengan Biaya Ataukah Biasiswa Terkait dengan Prestasi Ada Biasiswa Pemkep Banyuwangi Biasa Unggulan Kemendikbud Kemudian Biasiswa Kampus BPA Suakarsa Basnas Semeng Gresik BUMN Peduli Dari Beberapa Bank Prestasi Mahasiswa Di Adik-adik Rodi Akuakultur PSDKU Universitas Erangga Di Banyuwangi Juga Tidak Kalah Kami Berikan Beberapa Contoh Finalis PIMNAS Mata Mengikuti Perkan Ilmiah Nasional Kemudian Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa Yang Didanai Dikti Juara Lomba Karya Tulis Juara Kejuaraan Perkukaran Mahasiswa Juara Satu Mahasiswa Berprestasi Student Outbound Beberapa Negara Kami Juga Berikan Kesempatan Adik-adik Mahasiswa Untuk Beraktivitas Baik Nasional Maupun Internasional Profil Lulusan Menjadi Seorang Manager Seseorang Yang Mempunyai Kemampuan Dalam Mengelola Suatu Beban Pekerjaan Serta Mempunyai Serta Mampu Menjadi Community Leader Khususnya Dalam Bidang Perikanan Jadi Manager Teknisi Teknisi Tambak Profesional Kami Menciptakan Lulusan Lulusan Sebagai Berikut Entrepreneur Tentunya Seseorang Yang mempunyai Keberanian Mengambil Resiko Kemampuan Mengembangkan Suatu Usaha Bidang Perikanan Dan Kelautan Saat Ini Entrepreneur Sangat Sangat Diharapkan Munculnya Dan Salah Satu Sektor Perikanan Kita Bisa Menghasil Entrepreneur Ini Dan Tentunya Saya Sampaikan Bahwa Potensi Perikanan Budidaya Sektor Penghasil Pangan Nasional Menjadi Entrepreneur Menjadi Hal Yang Saat Ini Sangat Dinanti Researcher Merupakan Memiliki Kemampuan Untuk Melakukan Eksplorasi Potensi Sumber Daya Perikanan Kelautan Melalui Kegiatan Penelitian Jadi Lulusan Kami Bisa Menjadi Seorang Peneliti Karena Kami Juga Memberikan Materi-materi Terkait Dengan Konsep Penelitian Penelitian Yang Bisa Mengkaji Menggali Keilmuan Terkait Dengan Bidang Perikanan Instruktor Instruktor Seseorang Yang Mampu Men Transfer Pengetahuan Memberikan Pemahaman Kepada Stakeholder Sesuai Dengan Perkembangan Teknologi Di bidang Perikanan Dan Kelautan Jadi Potensi Nanti Menjadi Guru Perikanan Atau Terkait Dengan Leader Bisa Menjadi Mentor Terkait Dengan Kegiatan Kegiatan Budidaya Menjadi Fakultas Perikanan Dan Kelautan Kami Sudah Terakreditasi Internasional AUN ASIN Tentunya Kolaborasi MOU Dengan Beberapa Negara Asia Eropa Itu Juga Dilakukan Dan Prodi Aquaculture Juga Tentunya Kami Juga Sama Mendapatkan Hal-hal Terkait Dengan Dari Pakar Atau Dari Bidang Keilmuan Yang Dilakukan Kerjasama Fakultas Terengganu Nagasaki Hiroshima University Abdenis University Kasetsat University Beberapa Staff Dosen Dari Beberapa Universitas Ini Juga Pernah Ada Di Banyuwangi Untuk Memberikan Materi Materi Ke Adik-adik Mahasiswa Di Banyuwangi Dalam Negeri Jelas Pemerintah Kabupaten Dari KKP Dinas Perikanan Provinsi Shrimp Club Indonesia Kemudian Pembudidahikan Banyuwangi Yang banyak Sekali ada Di Banyuwangi Sehingga Dengan Kerjasama Institusi Ini Tentunya Akan Bisa Mendapatkan Manfaat Adik-adik Kami Terkait Dengan Keilmuan Yang Lebih Luas Sarana Laboratorium Kami Juga Memadai Saat ini Memang Kami Pinjam Pakai Tapi Terkait Dengan Pendukung Sarana Laboratorium Praktikum Kami Juga Memenuhi Kami Memenuhi Baik Sarana Belajar Mengajar Ruang Kelas Laboratorium Ini Yang ada Di Kampus Kiri Kemudian Praktikum Baik Praktikum Laboratorium Merpohan Dan D-Lab Atau Praktikum Lapang Karena Yang disampaikan Bahwa Kami Ada Di Banyuwangi Dengan Potensi Sumber Daya Alam Yang Luar Biasa Di Bidang Perikanan Baik Kegiatan Kegiatan Di Suatu Perairan Kemudian Kegiatan Kegiatan Budidaya Kami Memenuhi Keunggulan Bahwa Sumber Daya Alam Di Banyuwangi Mendukung Untuk Proses Pembelajaran Kami Kegiatan Praktikum Praktikum Penangkapan Ada Penangkapan Di Muncar Penangkapan Terbesar Salah Salah Satu Penangkapan Terbesar Di Indonesia Adalah Dimuncar Kegiatan Praktikum Biologi Tentunya Banyak Spot Daerah Daerah Yang Memungkinkan Kita Bisa Eksplorasi Di Banyuwangi Untuk Belajar Masalah Perikanan Kegiatan 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 Pameran Juga Kami Aktif Mengikuti Apalagi Di Banyuwangi Festival Kegiatan Kegiatan Temu Ilmiah Menjadi Hal Yang Rutin Dilakukan Dan Salah Satu Prodi Yang Aktif Adalah Prodi Kami Ngawakwa Kultur Yang Berpartisipasi Pada Kegiatan Kegiatan Yang Ada Di Banyuwangi Kuliah Tamu Sebagai Bentuk Kami Menambah Wawasan Dari Adat Mahasiswa Beberapa Kami Mengundang Beberapa Profesional Bidang Perikanan Bidang Budidaya Baik Dalam Dan Luar Negeri Kami Juga Melakukan Aktif Kegiatan Kegiatan Kontes Beberapa Kegiatan Budidaya Selain Budidaya Kegiatan Kegiatan Kontes Ini Beberapa Waktu Yang Lalu Menjadi Kontes Jubang Kemudian Ada Aquaculture Study Club Ini Adalah Aktifitas Mahasiswa Kegiatan Extra Kuribuler Silahnya Bahwa Ada di Mahasiswa Bisa Belajar Banyak Terkait Dengan Kegiatan Budidaya Melalui Kegiatan Kegiatan Yang Mungkin Mereka Untuk Banyak Belajar Praktek Sendiri Pemijahan Pemijahan Beberapa Spesies Ikan Ikan Yang Dibanyuwangi Ikan Ikan Langkap Budidaya Budidaya Spesies Yang Menarik Sehingga Wawasan Adik-adik Kami Selain Perkulian Praktek Kita Mantapkan Dengan Langsung Bisa Melakukan Kegiatan Budidaya Ikan Kami Juga Kegiatan Pengabdian Masyarakat Menjadi Perhatian Kami Kegiatan Pengabdian Masyarakat Pekmas Kami Kami Lakukan Di Wilayah Banyuwangi Sebagai Bentuk Tanggungjawab Tridharma Perguruan Tinggi Kami Melakukan Teknologi-teknologi Yang Ada Di Prodi Aquaculture Diterjemahkan Menjadi Kegiatan Pengabdian Masyarakat Sekolah Bahari Kegiatan Adik-adik Mahasiswa Kami Cukup Banyak Kemudian Terkajian Prokom Sijial Kampus Melalui E-administrasi E-akademik Yang Mendukung Proses Belajar Mengajar Sehingga Saat Inipun Kami Memungkinkan Dengan E-administrasi Tentunya Lebih mudah Mahasiswa Tidak Bertatap Buka Langsung Tapi Semua Sistem Mengikuti Semua Sistem Secara E-administrasi Kemudian Informasi Informasi Tinggal Download Aplikasi Yang Kami Punya Untuk Mengetahui Terkait Dengan Proses Pembelajaran Persiapan Pembelajaran Juga Kami Persiapkan Dengan Kondisi Saat Ini pun Kami Sebetulnya Sudah Siap Menyetting Terkait Dengan Ruang Praktikum Ruang Kuliah Sehingga Memungkinkan Pelaksanaan Pembelajaran Info Pendaftaran Adalah Bpnp Kulner . Asi .id Mungkin Bisa Demikianlah Informasi Dari Prodi Aquaculture PSDKU Universitas Teranga Banyuwangi Semoga Bermanfaat Dan Tentunya Untuk Adik Siswa Tidak Usah Ragu Lagi Bisa Berkabung Dengan Prodi Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh